Tim bola poli pantai kepelawan Bangga Bitung sudah beberapa kali meraih prestasi, bahkan hingga tingkat nasional. Namun prestasi yang didapat tidak membuat semua menjadi mudah, pasalnya dana pembinaan atlet yang masih suak kelola. Bantuan hanya datang dari pelatih, pengurus klub, juga dari beberapa orang tua atlet. Kondisi memperhatinkan juga terlihat di lapangan voli untuk tempat latihan. Pasir lapangan yang kurang memadai dan tidak standar lagi. Belum lagi untuk biaya makan sehari-hari, ada sekitar 20 anak didik yang ditempatkan di mes yang merupakan rumah pribadi dari pelatih tim voli pantai ini. Menjadi suatu harapan dari pengurus klub agar mendapatkan perhatian pemerintah, terutama untuk membantu meringankan kendala dalam biaya pembinaan serta latihan sehari-hari. Untuk perkembangan poli di sekarang ini kita emang masalah tentang dana. Untuk pembinaan sendiri kita masih suak kelola. Suak kelola di sini kita mengandalkan dari para pelatih, daripada pengurus klub untuk pendanaan. Tapi untuk keberangkatan kita dibantu oleh KONI, terutama untuk PON-PON kita semuanya dibantu, termasuk gaji-gaji atlet juga ada. Tapi untuk anak-anak muda, untuk anak-anak yang junior, kita masih menggunakan dana sendiri. Nah itu yang kami sedang telusuri. Misalnya kami membutuhkan bapak angkat yang bisa mengayomi anak-anak ini, karena mereka lah masa depan poli dari bubble ini. Ya untuk bantuan sih tidak ada. Paling tidak ada bantuan dari orang tua, anak, berserta itu Pak Basir, yang sering membantu anak itu. Dan jelas dari pemerintah rumah ada ngasih kerjaan honor apa-apa, segala macam belum. Dari Pak Basir yang kebetulan muka ruko, ada 2-3 orang yang dikasih kerja di situ. Nah untuk dari pemerintah daerah tidak ada. Harapan untuk pemerintah daerah? Ya. Yang lebih menyikapi lah perkembangan belakang kita yang kita tahu bahwa sering menyumbang prestasi. Ya untuk pemerintah daerah, saya minta bahwa dari kota atau provinsi adalah anak kita yang diterima, yang kulit pantai ini honor atau apa-apa gitu jadilah. Jadi kita dari pelatihnya ada ke posan latihan. Ini kita masuk tidak diperhatikan, latihannya pagi sore, anaknya juga sudah menyumbangkan itu sama pemerintah, tapi tidak ada apanya. Walau mengalami kendala keuangan, namun dengan persiapan yang matang, lewat latihan rutin pagi hingga sore, menjadi harapan besar bagi tim Kuali Pantai Babel membawa pulang medali dalam pon Paukual kali ini. Dia di Pompas TV Pangkal Pinang, ketelawan Bangka Blitung. Terus depan. Terus depan.